Pemirsa momen haru terjadi saat kedua ibu yang bayinya tertukar selama satu tahun lebih saling berpelukan sambil menangis saat pengumuman hasil tes DNA di Polres Bogor. Proses pengembalian anak ke orang tua biologis masing-masing akan dilakukan secara bertahap selama satu bulan dengan pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih. Tak terucap sepatah kata pun saat Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA bayi yang tertukar. Siti, Maulia, dan D saling berpelukan sambil menitikan air mata. Pemerintah siap memberikan pendampingan dalam proses adaptasi ke depannya. Sementara Kapolres Bogor menyatakan kedua bayi ini menjadi anak angkat Polres Bogor sehingga pihaknya turut bertanggung jawab atas tumbuh kembang dua anak laki-laki yang tertukar. Dan proses pengembalian anak ke orang tua biologis masing-masing dilakukan secara bertahap selama satu bulan ke depan. Pemerintah siap memberikan satu keyakinan dan sikap yang positif agar ini dikembalikan apa yang disuruh sebagai demi kepentingan terbaik anak dan demi persaudaraan dan kekeluargaan semua. Dalam prosesnya nanti negara akan memfasilitasi kalau diperlukan pendampingan-pendampingan. Dua anak tersebut atas izin Bapak Kapolda kami angkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Segala tanggung jawab terhadap dua anak tersebut adalah merupakan tanggung jawab ketiga orang. Dan pemerintah untuk mengetahui langkah hukum orang tua bayi yang tertukar kita sudah bergabung dengan kuasa hukum Siti Mauliah Ibu dari bayi yang tertukar Rusdi Rido. Pak Rusdi saat ini tes DNA sudah mengungkap dua bayi yang dilahirkan di rumah sakit Sentosa Bogor pada Juli 2020 ini memang tertukar. Dan pihak kuasa hukum pun melihat adanya unsur pidana dalam kasus bayi yang tertukar di rumah sakit Sentosa. Bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan kasus ini? Baik Mbak, memang setelah hasil tes DNA ini kami fokus dulu terhadap bagaimana proses transisi antara dua keluarga ini. Karena memang sudah minggu depan sudah memulai asesmen. Tapi juga kami tetap melakukan langkah hukum untuk membuat laporan khususnya pasien D yang akan membuat laporan kepolisian kepada rumah sakit. Baik, tapi apakah Anda sebelumnya sudah mengetahui terkait dengan penyebab pasti bayi yang bisa tertukar? Adakah dikatakan oleh dari pihak rumah sakit perihal ini atau bagaimana tentunya penyelidikan yang didalami oleh pihak kepolisian sejauh ini? Memang masih dalam tahap penyelidikan lanjut ya oleh kepolisian. Tetapi misalkan informasi yang kami terima memang terjadinya salah pengecekan atau salah penulisan nama. Sehingga gelang itu ada double itu ketika bayi dari ibu pasien S, klien kami itu akan pulang seperti itu. Berarti artinya terjadi kelalaian dari pihak rumah sakit seperti itu? Betul, adanya kelalaian dan kami kira rumah sakit harus ada tanggung jawab. Apa tuntutan dari pihak keluarga ibu, dari bayi keluarga ini yang tertukar ke pihak rumah sakit? Kami sedang memformulasikan itu ya karena memang ini ada dua korban, dua keluarga dan kami sedang menyusun itu bersama dengan tim kuasa dari pihak pasien D seperti itu. Baik. Kita lihat bahwa baru tadi diumumkan terkait dengan tes DNA dan memberikan waktu sekitar satu bulan dalam proses tadi antara orang tua dan bayinya. Lalu ini bagaimana? Pendampingan yang akan diterima nanti seperti apa Pak Rusdi? Pendampingan memang nanti akan dilakukan oleh Dinsos Bogotin Bogor dengan DP3A dan juga KPAD. Saya kira ini masa transisi ya. Karena satu bulan ini sehingga nanti ada proses-proses tahapan. Pertama asesmen, kemudian nanti ada mencoba untuk tinggal di rumah bersama, di pores. Kemudian nanti ada saling inap antara dua bayi ini bertukar, saling inap. Kemudian nanti setelah itu ada asesmen lagi dan terakhir penyerahan antara bayi ini kepada keluarganya masing-masing. Tapi semoga itu lebih cepat. Kami harap itu lebih cepat, lebih baik seperti itu. Artinya kalau bisa kurang dari satu bulan proses pendampingan ini, ini lebih baik tentunya segitu. Itu yang diharapkan dari pihak keluarga? Betul, betul. Kami harapkan memang itu lebih baik. Apabila lebih cepat itu lebih baik. Dan itu tidak mungkin kemungkinan karena kami melihat dua keluarga ini kemarin sudah intens komunikasi dan saya kira nanti bisa lebih cepat seperti itu. Baik, Pak Rusdi terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami, pemirsa demikian perbincangan kami bersama Rusdi Ridho, kuasa hukum Siti Mauliah, ibu dari bayi tertukar di Bogor. Terima kasih Pak Rusdi.